Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang kita akan membahas mengenai dari akun Paypal Yang dibatasi secara permanen Dan disini kurang lebihnya kalian harus menunggu 180 hari Oke tepat di 180 hari Disini saya merepatkan email notifikasi dari service At intel.paypal.com Mengenai dari penarikan dana seperti ini Dan Paypal anda memenuhi syarat untuk penarikan Untuk atas nama saya sendiri Kemudian terima kasih telah menggunakan Paypal Kita akan coba lihat terlebih dahulu ya Ya ini adalah akun Paypal yang saya dibatasi secara permanen Kemarin karena melakukan beberapa transaksi Tanpa ini temen ya Tanpa ringgion ataupun data-data transaksinya Ya disini Oke Dana Paypal anda memenuhi syarat untuk penarikan Untuk menarik dana dari rekening anda Silahkan login ke akun Paypal Sebagai pengingat Akses ke rekening anda akan tetap dibatasi Meskipun akses ke rekening anda dibatasi Anda dapat Mendapatkan logo di daftar lelah Ataupun di situs web Kemudian memperbarui informasi rekening Menarik dana dari rekening Kemudian mengirim atau meminta pembayaran Menerima pembayaran Tambah dana ke rekening anda Menutup rekening Oke disini Tidak bisa mengirim atau meminta pembayaran Menerima pembayaran Menambah dana ke rekening anda Ataupun menutup rekening Oke kita akan langsung melakukan penarikan Jadi disini Kalian hanya bisa menarik Uang ke rekening saja ya Untuk beberapa syaratnya disini Mendapatkan logo Memperbarui informasi Dan menarik dana dari rekening Kita akan coba langsung Login ke akun paypalnya Kita akan login Menggunakan alamat email Yang sudah terdaftar sebelumnya Ya setelah kalian masuk Kedalam halaman dari akun paypal Seperti ini Kementerasi rekening ya Disini sudah terbatasi Dan kita akan langsung menarik Dari dananya Disini total ada 60 US ya 60,84 Kita klik transfer dana Ya kita akan langsung Melakukan penarikan Oke ke PCA Kita pilih di rekening PCA 2 sampai 4 hari ya Nah biayanya disini Di bawah 1.500 Kena 16.000 Oke kita langsung klik berikutnya Totalnya 60,84 US ya Oke kita langsung klik berikutnya Dan disini Total ataupun ID jumlah Tidak perlu Untuk atas namanya saya Total Ya disini saya melakukan penarikan Ada 881.000 rupiah Dekonferensi Diambil dari 616.000 BI administrasinya Kita langsung klik ke Transfer 865.000 91 rupiah IDR Klik sekarang Di bawah Kalian tinggal ditunggu Disini Konfirmasi selanjutnya Oke disini Penarikannya Sudah selesai ya Jadi kalian tinggal Ditunggu saja Klik selesai Oke Lalu disini Kalian bisa edit kembali Ataupun menghapus Rekening Paypal Jika memang kalian ingin menghapus Rekening Paypal Namun itu nanti ya Setelah kalian Berhasil melakukan penarikan Kurang lebihnya Kalian harus menunggu 2 hari kerja Dan besok hari Sabtu Atau hari Minggu Jadi kalian tinggal Ditunggu saja hari Seninnya Oke jadi begitu Untuk video kali ini Semoga informasi Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang mungkin kalian Masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa Sertakan saja Di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali